Tuhan! Tolong jangan tinggalkan aku. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Dai Aksar Peremka. Pemeran utama dalam film ini yakni sepasang suami istri bernama Api Sekbacan sebagai Karan dan istrinya Aiswarya Rai sebagai sahiba, serta beberapa aktor-aktris lainnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Sahiba. Gadis matawayang ini sangat mendambakan sebuah kehidupan bebas yang jauh dari tekanan dan tuntutan keluarga. Di tempat lain terlihat ada seorang pria bernama Karan yang merupakan kapten tentara angkatan darat. Di saat itu Karan diberi waktu cuti selama dua bulan untuk bertemu dengan seorang gadis yang sangat dia cintai. Malam hari dengan kereta api menuju ke kampung halaman, Karan kehabisan air minum dan hendak mengisi ulang. Di saat itu juga dia dihampiri seorang gadis yaitu sahiba sambil bersembunyi di belakangnya. Dan ternyata sahiba sedang dikejar oleh beberapa preman. Sesaat kemudian merasa telah aman, Karan meninggalkan sahiba lalu menuju ke kereta. Namun tiba-tiba dia mendengar teriakan gadis tersebut. Tanpa berpikir panjang Karan bergegas ke sana dan menghabisi mereka. Setelah para preman berhasil dilumpukan, Karan langsung menuju ke kereta. Namun sahiba yang masih dalam ketakutan berlari mengikuti kereta tersebut. Dan Karan yang tak tega melihatnya langsung menolong sahiba. Kemudian tiba-tiba sahiba tersadar dan ketakutan setelah bermimpi sebuah kejadian sambil berkata bahwa mereka ingin membunuhku. Tetapi dengan tenang Karan berusaha menenangkannya. Dan di saat itu juga, Karan tahu gadis itu bernama sahiba dan seorang mahasiswi. Esok hari setelah sampai di stasiun, Karan membeli sebuah tiket untuk sahiba agar dia bisa kembali ke desa. Di tempat itu Karan bertanya siapa mereka semalam. Dan sahiba bercerita bahwa di malam itu dia menyaksikan sebuah pembunuhan dan sang pembunuh mengirim anak buah untuk menyerangnya. Tetapi dia tidak ingin melaporkan kejadian itu kepada polisi. Dan di saat Karan bertanya mengenai alasannya, tiba-tiba telah sunbas pertanda waktunya sahiba pergi. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Kemudian dalam perjalanan, ban mobil yang ditumpangi Karan bocor. Sehingga mereka terpaksa bertahan sejenak sambil menunggu diperbaiki. Dan di saat Karan memotret pemandangan di sekitar tempat itu, secara kebetulan dia melihat salah seorang gadis yang berdiri di tepi jurang. Dan ternyata gadis itu adalah sahiba. Karena itu Karan terpaksa tidak melanjutkan perjalanannya dan pergi menghampiri sahiba. Dan saat tahu kalau sahiba ingin lompat di jurang tersebut, Karan berusaha menghentikannya. Dengan bujuk raiwan, Karan meminta agar sahiba mengurungkan niatnya. Dan ketika ingin meraih tangan sahiba, tiba-tiba. Dengan segala daya upaya, Karan berusaha menyelamatkan sahiba tetapi mereka berdua justru jatuh dan terseret derasnya air. Tetapi untung saja mereka selamat dan Karan menolong sahiba yang tidak sadarkan diri. Kemudian, Karan memarahi sahiba. Selain karena dia telah ketinggalan bas, dia juga hampir tewas atas kejadian tadi. Tetapi sahiba justru menyalahkan Karan karena sudah ikut campur dalam masalahnya. Merasa bersalah, Karan lalu meminta maaf dan tempat itu juga mereka pun berkenalan. Kemudian, sahiba bercerita bahwa di dalam keluarga, ayahnya masih sangat berpegang teguh pada tradisi kuno soal perjodohan. Tetapi karena dukungan sang nenek, sahiba diizinkan ayahnya bernama Yogi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi atas semua peristiwa yang dia alami semalam, sahiba menjadi dilema antara terus melanjutkan pendidikan atau pulang ke rumah. Namun sebenarnya dia tahu bahwa jika dia pulang, maka sang ayah pasti menikahkannya dengan pria pilihan ayahnya. Setelah itu, sahiba berbicara dengan keluarganya lewat telpon dan berbohong bahwa dia telah menikah. Seketika itu juga, kehebohan terjadi di keluarga tersebut. Dan ketika berita tersebut didengar oleh Yogi, dia menjadi sangat marah. Dia bersumpah tidak ingin melihat sahiba dan bahkan menganggap sahiba bukan anaknya lagi. Awalnya sahiba takut pulang ke rumah karena watak keras sang ayah. Tetapi Karan justru meminta sahiba tetap pulang untuk menjelaskan semua kebenaran yang sesungguhnya. Lantaran ingin membantu sahiba, Karan bersedia mengantarnya pulang dan berpura-pura menjadi suaminya. Meskipun Karan harus menunda waktu bertemu dengan seorang yang sangat dia cintai. Ketika sampai di pintu pagar rumah, salah seorang melihat mereka dan pergi mengabari berita tersebut kepada keluarganya. Seketika itu semua bahagia dan langsung berlari menemui mereka, tetapi tidak dengan ayahnya. Sang ayah justru mengancam akan menembaki sahiba jika berani melangkah masuk ke dalam rumah. Melihat ancaman tersebut, sang nenek langsung membela sahiba. Kemudian tanpa menunggu lama, Karan dan sahiba langsung disambut layaknya pengantin baru. Mereka bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan kenyataan yang sesungguhnya. Di saat makan malam, ketika Tuan Yugi bertanya mengenai orang tua dan pekerjaannya, Karan berkata bahwa dia merupakan anak yatim piatu dan kini sebagai seorang kapten tentara angkatan darat. Mendengar itu, Tuan Yugi berkata bahwa putrinya merupakan satu-satunya ahli waris keluarga dan perusahaan yang dia miliki. Dia bahkan menganggap bahwa Karan menikahi sahiba hanya demi warisan. Namun ketika sahiba mengelak perkataan ayahnya, Tuan Yugi langsung marah dan berkata aku mengirimu untuk mengikuti pendidikan bukan untuk mengejar cinta. Dan inikah hasil dari tiga tahunmu di perguruan tinggi? Karena tahu apa yang dia katakan tidak dipercayai oleh sang ayah, maka sahiba meminta Karan untuk menjelaskannya. Tetapi lagi-lagi Karan tidak diberikan kesempatan sedikitpun untuk berbicara. Mendengar itu sahiba langsung bergegas pergi. Sedangkan Karan hanya bisa terdiam mendengarkan amarah Tuan Yugi. Kemudian Karan menghampiri sahiba. Di tempat itu sahiba berkata bahwa mengapa Karan ikut dalam perdebatan tadi dan tidak menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Tetapi Karan berkata bahwa kamu tahu sendiri jika ayahmu tidak memberikan kesempatan sedikitpun untukku. Dan karena tidak ingin hidup dalam kepura-puraan serta juga terus disalahkan, Karan berkeinginan pergi dari rumah. Tetapi sahiba justru meminta Karan bertahan karena jika tidak maka dia yang menjadi sasaran amukan sang ayah. Setelah itu menjelang tidur malam, Karan dan sahiba dikagetkan setelah mengetahui jika keluarga telah mempersiapkan kamar pengantin bagi mereka. Karena tidak ingin dikecewakan, Karan dan sahiba hanya bisa menuruti semua yang telah mereka rencanakan. Setelah beberapa lulucuan terjadi di kamar tersebut, Karan berkata kepada sahiba bahwa mereka sangat mencintaimu. Karena tahu bahwa mereka tidak memiliki hubungan spesial, Karan pergi mengambil bantal serta selimut dan ingin tidur di sofa. Melihat itu sahiba berkata bahwa kamu adalah tamuku, karena itu biarlah diriku saja yang tidur di sofa. Dan ketika sahiba ingin merebahkan dirinya, tiba-tiba sang ibu datang dengan membawakan secangkir susu untuk Karan sambil menarik sahiba mendekati Karan. Keesokan hari terlihat Tuan Yogi begitu marah setelah mengetahui jika Karan ingin pergi meninggalkan sahiba. Dan meskipun sudah dijelaskan oleh Karan dan sahiba, dia tetap tidak terima. Karena apapun itu, Karan harus bertanggung jawab karena telah menghabiskan semalam bersama putrinya di kamar. Dia lalu mengancam akan menghabisi Karan jika suatu hari Karan datang lagi di rumah ini. Mendengar itu nenek pun meminta tidak boleh pergi meninggalkan sahiba. Dan ketika dia ingin meminta maaf atas perlakuan Tuan Yogi, tiba-tiba. Setelah mendapatkan pertolongan, dokter berterima kasih kepada Karan karena telah mengantar nenek di waktu yang tepat. Segera setelah itu, Tuan Yogi melihat Karan yang sedang sendirian. Dia berkata bahwa sampai saat ibunya pulih, Karan tidak boleh pergi dari rumah ini. Di saat Syuman nenek justru memanggil nama Karan sambil meminta agar jangan pergi meninggalkan dirinya dan sahiba. Karan yang sadar akan cinta kasih yang dia alami di rumah ini lalu berjanji tidak akan kemana-mana dan tetap tinggal di rumah ini. Singkat cerita, setelah selesai berdoa di kuil, sahiba bertanya untuk apa kamu melakukan semuanya ini. Karan hanya berkata bahwa ini semua demi kebahagiaanmu. Dalam perjalanan pulang, sahiba masih ragu dengan perkataan Karan. Dan hal itu benar terjadi ketika Karan berkata bahwa segera setelah nenek pulih, dia akan pergi untuk menemui orang yang dia cintai. Sampai di rumah, Karan langsung menemui nenek yang sedari tadi tidak ingin minum obat meskipun sudah dibujuk. Dan ternyata sang nenek hanya ingin Karan melakukan untuknya. Setelah itu nenek berkata bahwa mulai hari ini Karan tidak hanya dianggap sebagai anak mantu di rumah ini, melainkan sebagai anaknya sendiri. Sejak saat itu, mereka semakin cintai Karan dan ponakan sahiba semakin dekat dengannya. Hingga di suatu kesempatan, Karan berkata kepada sahiba bahwa di tempat inilah dia menemukan artis sesungguhnya dari sebuah keluarga. Sementara sahiba yang mulai jatuh cinta dengan Karan berkata bahwa kini dia telah menemukan pasangan hidup. Mendengar itu Karan justru bertanya tipe pria seperti apa yang diinginkan sahiba. Dan sahiba beritahu tipe pria yang sama persis dengan Karan tanpa Karan sadari jika orang yang dimaksud sahiba adalah dirinya. Di saat yang bersamaan, sahiba merasa bahagia setelah Karan beritahu tipe gadis yang dia inginkan sama persis dengannya. Di tempat lain, terlihat Paman Raunak bersama seorang pria bernama Bahadur sedang membicarakan soal kontak kerja sama perusahaan. Sementara perusahaan industri kimia yang dia kelola bersama Tuan Yogi telah diwariskan sepenuhnya atas nama sahiba sebagai satu-satunya anak dalam keluarga mereka. Kemudian di tempat lain, terlihat Karan bersama sahiba sedang jalan-jalan menggunakan sebuah mobil. Dalam perjalanan, Karan berkata bahwa setelah semua perhatian dan cinta yang dia alami dari nenek ingin rasanya terus tinggal bersama mereka. Dan di saat sahiba berkata, kalau begitu untuk apa kamu pergi? Karan berkata bahwa seketika itu juga sahiba kaget tak percaya. Kini hatinya benar-benar hancur lebur seperti derasnya hujan badai menerpa mereka. Dan meskipun dipanggil Karan untuk mencari tempat perlindungan, sahiba tidak peduli dan terus membiarkan dirinya dibahasahi butiran hujan. Sampai akhirnya Karan harus menariknya pergi dari amukan alam tersebut. Di tempat itu mereka diberi penginapan dan pakaian ganti oleh sepasang suami istri. Malam hari sahiba merasa kedinginan dan sepertinya dia menginginkan pelukan hangat dari Karan. Namun Karan justru hanya menyelimutinya lalu pergi. Tetapi ketika mendengar bunyi ledakan guntur, sahiba langsung berlari dan memenduk Karan. Tetapi sekali lagi Karan melepaskan pelukannya. Kini sahiba semakin sadar bahwa sedikitpun Karan tidak pernah tertarik padanya. Namun dia tetap yakin akan membuat Karan jatuh cinta dengannya. Oleh karena itu ketika Karan tertidur, karena mabuk sahiba lalu mendekatinya. Sambil menangis sahiba berkata bahwa untuk apa dirimu terlalu baik bagiku. Dan mengapa kamu tidak menyadari kalau hati ini sudah terlanjur mencintaimu. Tetapi mengapa nama gadis lain yang selalu ada dalam setiap detak jantungmu. Kemudian esok hari mereka kembali ke rumah. Ternyata keluarga telah mempersiapkan sebuah ritual untuk menerima Karan secara resmi dalam keluarga mereka. Setelah itu Karan diberi hadiah dari sang nenek berupa sebuah dokumen. Dimana mulai hari ini Karan diberi hak sepenuhnya untuk menjalankan perusahaan industri kimia. Sementara nenek yang ingin menyaksikan pernikahan cucunya berkeinginan untuk mengadakan pesta pernikahan dengan tradisi yang dianut dan mengudang lebih banyak orang. Mendengar itu baik Karan maupun sahiba hanya bisa terdiam saling menatap tak percaya. Malam hari di saat beberapa orang sedang sibuk menyiapkan makan malam tiba-tiba bibi melihat sahiba berada di luar dan sedang muntah-muntah. Bukannya merasa cemas bibi justru merasa bahagia dan yakin jika sahiba kini sedang mengandung. Sesaat kemudian sang ibu menghampiri Tuan Yogi dengan tangis kebahagiaan dia berkata bahwa kini mereka jadi sepasang kakek dan nenek karena sahiba telah mengandung. Mendengar itu Tuan Yogi langsung pergi menghampiri Karan dan berkata bahwa kini kamu resmi menjadi seorang ayah sambil memeluknya. Di dalam kamar sambil menangis sahiba berkata bahwa apa yang mereka pikirkan tidaklah benar karena dia mengalami masalah lamung setelah tidak makan seharian. Oleh karena itu dia meminta agar Karan beritahu kepada ayah jika sebenarnya tidak ada satu pun terjadi di antara mereka. Namun Karan hanya berkata bahwa kini dia telah kehabisan cara untuk meyakinkan mereka. dan untuk semua yang terjadi tidak bisa dielakkan. Meskipun begitu dia merasa sudah terjebak dalam kenyamanan ibarat madu yang terjebak dalam manisnya netra di kelopak bunga. Oleh Karan tidak mau berada dalam sona nyaman. Ditambah lagi karena keinginannya bertemu dengan Nisa gadis pujaannya. Maka Karan keinginan lari dari rumah meskipun dianggap sebagai seorang pengecut. Mendengar itu sahiba merasa apa yang dikatakan Karan benar adanya karena Karan memiliki jalan dan tujuan hidup sendiri. Meskipun sakit dia rela Karan pergi jika itulah yang terbaik. Sebelum pergi Karan menyerahkan dokumen pemberian nenek dan kalungnya sebagai tanda kenangan darinya. Ternyata apa yang mereka bicarakan didengar oleh Paman Raunak. Dan ketika Karan hendak pergi Paman Raunak berusaha menahannya sambil bertanya apakah Karan tidak menyukai sahiba. Tetapi Karan hanya menjawab bahwa ada tujuan yang mesti dia capek meskipun dia berhutang budi atas kebaikan yang dia alami di keluarga ini. Namun dia tidak bisa membohongi perasaannya bahwa dia mencintai orang lain. Tetapi walaupun segala upaya diusahakan oleh Paman Raunak Karan tetap berkeingan kuat untuk pergi meninggalkan mereka. Dan ketika hendak pergi tiba-tiba sahiba memanggilnya. Dengan kesedihan dan rasa kehilangan sahiba meminta jangan pergi meninggalkan dirinya karena dia sangat mencintai Karan dan ingin hidup bersamanya. dan ketika peristiwa tersebut diketahui oleh ayahnya Tuan Yogi menjadi sangat marah dan menganggap Karan telah membawa kehancuran di rumah ini. Meskipun sahiba membela Karan tetapi ayahnya justru mengancam akan menghabisinya jika nanti dia melihat Karan datang lagi di rumah ini. Kemudian setelah kepergian Karan mereka hendak menjodohkan sahiba dengan anak dari bahadur kan bisnis mereka. Meskipun niatuan Yogi sempat ditantang oleh nenek namun dia tetap pada keinginannya. Dan di tempat itu secara sepihak mereka sepakat menetapkan tanggal pertunangan tanpa sedikitpun meminta persetujuan dari sahiba. Di sisi lain terlihat Karan akhirnya menemui Nisa orang yang dia cintai. Di sana mereka saling melepas kerinduan sambil berpelukan. Ternyata sudah beberapa hari Nisa menanti kedatangan Karan dan Karan menjelaskan semua kisah perjalanan dengan sahiba. Dan di saat Karan ingin mengatakan sesuatu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang sambil meminta Nisa bersiap diri. Bye Karan Bye And welcome back Di tempat lain terlihat sahiba duduk menyendiri dan terus memikirkan Karan. Tak lama kemudian sang ibu menghampiri sahiba sambil memintanya untuk melupakan Karan. Tetapi karena kekuatan cinta sahiba merasa yakin jika suatu saat nanti Karan datang dan melamarnya. Di tempat acara Karan dan Nisa kembali bertemu. Ketika asik ngobrol datanglah seorang pria bernama Samir yang merupakan sahabat Karan. dan tanpa Karan sadari ternyata Samir dan Nisa telah bertunangan. Setelah itu Karan langsung pergi dan Nisa mengikutinya. Berkali-kali Nisa memanggil namun Karan tidak sanggup menatap wajahnya. Nisa sadar betul rasa sakit yang sedang dirasakan Karan. Sehingga dia bertanya mengapa tidak memberitahu kalau kamu mencintai diriku karena selama ini dia menganggap hubungan mereka hanya sebatas teman. Mendengar itu Karan berkata bahwa kini dia sudah kehilangan segalanya. Tetapi karena tidak ingin terus terjerungus dalam kesedihan Nisa meminta agar Karan segera move on dan membuka hati untuk gadis yang lain. Sementara itu di rumah sahiba terlihat kedua pihak keluarga tengah berkumpul untuk mengadakan acara pertunangan dan tak lama kemudian datanglah sahiba di saat acara pertukaran cincin sahiba mengangkat wajah melihat calon tunangannya dan ternyata pria itu bernama Vicky seorang pembunuh sewaktu di asrama seketika itu juga sahiba jatuh pingsan tak sadarkan diri beberapa saat kemudian setelah sadar sahiba menceritakan apa yang dialami kepada ayahnya namun sang ayah justru merasa sahiba mengarang cerita agar dia tidak menikahi Vicky karena itu apapun alasannya dia bersikeras agar pernikahan ini tetap dilakukan sementara di tempat lain terlihat Vicky sedang berdiskusi dengan ayahnya karena sahiba tahu perbuatannya awalnya Vicky berencana menghabisi sahiba namun ayahnya berkata bahwa setelah menikah sahiba tidak mungkin memenjarakan suaminya apalagi sahiba bukan hanya sekedar nama tapi sebuah cek bernilai ratusan juta rupiah di rumah sahiba semua orang kaget setelah melihat kedatangan Karan di saat Karan ingin meminta berkat dari Tuan Yogi tiba-tiba dia langsung ditampar dengan amarah Tuan Yogi berkata bahwa untuk apa kamu kembali setelah menginjak kehormatan keluarga ini dengan perasaan bersalah Karan meminta maaf dan ingin menebus kesalahannya saat tahu bahwa sahiba ingin menikah Karan meminta untuk mempertemukan dirinya dengan sahiba untuk terakhir kalinya tetapi Tuan Yogi tetap bersikeras dan mengusir Karan pergi sementara di saat yang bersamaan kabar kedatangan Karan didengar oleh sahiba setelah itu sahiba bersama paman raunak pergi ke kuil seketika itu sahiba tidak menyangka ada Karan di sana dengan penuh kerinduan sahiba langsung menemui Karan dan ingin menikah dengan seorang pembunuh tetapi sahiba hanya menggeleng kepala tanda tak setuju dan ketika melihat ketulusan cinta mereka paman raunak meminta agar mereka kawin lari namun Karan berkata bahwa kawin lari bukanlah sebuah solusi tetapi dia ingin membuktikan kepada Tuan Yogi kalau apa yang selama ini dituduhkan kepada sahiba tidaklah benar dan dia juga berniat melakukan balas dendam kepada Vicky atas apa yang telah dia lakukan sementara di rumah Vicky mereka tengah bersiap diri menuju ke rumah sahiba untuk melangsungkan pernikahan tetapi seketika itu juga mereka dikejutkan dengan kedatangan Karan dan tanpa bahasa bahasi Karan langsung menghajar mereka namun karena terlalu banyak orang Karan dibuat tak berdaya dan entah bagaimana ceritanya tiba-tiba Tuan Yogi sudah berada di hadapan mereka sambil berkata kepada Vicky dan ayahnya sebagai seorang pengecut tetapi karena kegilaan akan harta Bahadur ingin pernikahan tetap dilaksanakan sembari menyantara Karan dan Tuan Yogi di pabrik milik mereka namun tetap saja Tuan Yogi bersumpah bahwa selama masih hidup dia tak ingin putrinya menikah dengan seorang hadur berkata bahwa sesaat lagi dirimu akan terbakar hanus dan tidak pernah akan menyaksikan pernikahan putri semata wayangmu di sisi lain di rumah sahibah terlihat sudah banyak tamu undangan yang datang dan beberapa saat kemudian sahibah dihampiri ibunya sambil berkata bahwa waktu pernikahan akan segera dimulai mendengar itu sahibah lalu menyembunyikan sebuah botol di telapak tangan dan meminumnya tanpa diketahui oleh mereka sementara di pabrik Karan dan Tuan Yogi sedang berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api yang ganas dengan sekuat tenaga Karan berhasil melepaskan diri dan membantu Tuan Yogi kemudian berlari menuju jalur rahasia setelah berhasil menyelamatkan diri Karan hanya terdiam menyaksikan pabrik yang terbakar hangus namun Tuan Yogi berkata bahwa ini semua tidak berarti apa-apa bagiku karena jika aku tidak menyelamatkan pernikahan putriku maka sampai kapanpun aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri dan ketika acara pernikahan sedang dilangsungkan tiba-tiba setelah itu sahibah dengan langkah tertatih mendekati Karan dan ketika menyebut nama Karan sahibah langsung jatuh tak sadarkan diri di rumah sakit semua orang merasa gelisah melihat sahibah yang belum juga siuman dan ketika dokter berkata bahwa harapan untuk hidup sangatlah tipis membuat mereka semakin takut seketika itu juga Karan langsung menghampiri sahibah dengan genggaman tangan yang arat Karan berkata bahwa masih ingatkah dirimu waktu itu kalau kamu meminta agar aku jangan pergi meninggalkan mu dan kamu bersamamu sebegitu teganya dirimu pergi meninggalkanku sebagai anak yatim piyato dengan nada memohon Karan meminta agar jangan pergi meninggalkannya melihat itu semua orang merasa terharu bahagia dan Tuan Yogi seketika itu sadar bahwa kekuatan cinta sangatlah dahsyat dan dapat mengubah segala sesuatu menjadi mungkin beberapa bulan kemudian terlihat sahibah telah mengandung sedangkan Karan dengan berhagia menggendong sahibah dan dengan begitu filmnya pun berakhir oke sekian saja alur cerita filmnya silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman oke sekian saja jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya sekian dan terima kasih selamat